Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja, kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu hati emosi kita juga stres. Karena gak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana begitu mau sehat? Kita kan ciptaannya Allah. Kita ciptaan Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka Allah juga mempersiapkan sarana prasarananya. Sebagaimana mobil, kata Allah mobil Toyota yang dibuat oleh pabrik di Jepang itu. Maka ada on the deal, ada sperpat, ada suku cadangnya. Manusia juga sama. Allah memberikan isyarat kepada kita dalam surat al-muminah. Allah katakan apa? Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka obatnya manusia itu adalah apa-apa yang Allah ciptakan dan Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapat mataharinya. Kalau saya mungkin saya membayangkan kalau seandainya orang Indonesia, ya kita sekarang mulai kembali ke makanan-makanan negeri kita ini atau orang tua kita, ya maka insya Allah negerinya akan sehat. Banyak nanti penyakit bisa hilang. Banyak. Kenapa? Karena memang kata kuncinya ada pada makanan. Semakin sehat makanan kita, semakin sehat badan kita. Sayang banget. Artinya apa? Lagi sampaikan, mari kita jadikan hidup sehat. Itu bagian dari cara kita bersyukur dan bagian daripada kita untuk taat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Supaya apa? Supaya nanti jangan nyusahin orang ketika meninggal yang sebenarnya, memang iya semua orang akan mati di hidup sehat atau tidak hidup sehat pun tetap akan mati. Tapi ada takdir yang kita bisa ubah dengan ikhtiar. Ada. Tiap hari makannya begini, minumnya begini, gak mau berat. Sudah tahu gak sehat, dimakan juga. Namanya apa? Zolim. Betul gak? Mie instan sehat gak? Kenapa dimakan? Anak kos. Anak kos itu paling gampang. Ada kemana tanya pada, ada satu kajian saya, ada orang mahasiswa tanya. Dokter, kami ini anak kos, mahasiswa. Bagaimana caranya tetap hidup sehat? Oh saya katakan gampang, sering-sering puasa. Iya kan? Nanti waktu iftornya, cari masjidnya gak sih? Iftor. Gak keluar duit. Model kaki doang datang sana dapat kurma tujuh butir. Iya kan? Sering-sering puasa. Zuhud. Udah kurus gitu kan? Jangan sampahin badan. Bagi saya pesan-pesan kepada anda mahasiswa nih. Bagi akhwat dan ikhwan disini yang belum menikah, jangan nyampah. Sebab apa? Kalau anda nyampah, maka anda sedang mempersiapkan generasi yang gennya nanti rusak. Karena apa yang kita makan akan menjadi bagian dari gen kita. Hati-hati. Ketika dia bertemu ya nanti, si suami atau calon pasangan tadi itu ketemu dan menikah. Dan ternyata gennya banyak yang protein-protein cacat disitu. Maka pertama bisa jadi anak pun akan cacat. Sekarang udah banyak case kayak begitu. Jadi satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutrigenomik. Jadi gen-gen kita itu memang disiptakan atau di-create dari apa yang kita makan. Jadi kalau yang dimakan gak sehat, maka jadi bagian dari gen. Kalau semakin dia tidak sehat, maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu sama sekali dia memberikan tanda kalau gak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan sains kalau gak sehat. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah, maka dia juga ngasih tanda. Tanda-tanda kepada kita bahwa dia sedang minta diperbaiki gitu kan. Minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya banyak? Contohnya apa? Kita lihat. Coba nih. Kalau banyak pertanyaan yang saya tanyakan ini sering atau mungkin membuat atau Anda menjawabnya iya, maka tubuh kita banyak masalah. Contoh. Sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya berasa begah atau penuh, kemudian badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga. Wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn, heartburn itu kayak orang panas di dada itu. Kemudian sering buang angin. Kemudian nafas dan tubuhnya bau. Kemudian, nih, tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung, atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makalah gorengan, makalah mie instan, gitu ya. Karena gini teman-teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan makanan dia, makanan-makanan yang gak aset juga memberikan memori ke otak kita. Dia memberikan memori. Ya, seperti itu. Maka, itu salah satu tandanya. Kemudian, tidur gak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat, atau gangguan kulit yang lain. Kemudian, sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget life group WA. Diomongin sedikit, baper. Ini baper semua. Hidup di hutan saja kalau begitu. Gak usah di kalangan manusia, sama jin sekalian hidupnya. Jadi itu ya. Kemudian, sering kresal, frustasi. Kemudian, sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesariannya. Kemudian, alergi terhadap obat atau hal tertentu. Ya, seperti itu. Banyak. Jadi, banyak audit. Audit itu banyak. Tapi serum seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman mulai lihat. Kalau sekarang, bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil, mobil mewah. Sebulan mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar. Mobil sport card lah, atau sport card. Maka, kalau mobil ini teman-teman sekalian Anda, atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya pertamak. Kan gitu. Harus bahan bakar, harus bahan bakar pertamak, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukkan, kalau dimasukkan pertama, mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan yang punya mobil ini iseng. Yang punya mobil ini iseng. Isengnya gimana? Dia masukin premium. Kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak. Sperpatnya, ondernya, semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak, dikit-dikit rusak. Mobil mewah. Kalau ditanya, kalau saya tanya, dan saya tahu jawabannya, atau jawabannya akan teman-teman berikan apa. Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab, mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya. Bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih tiga pilihan. Premium, pertamak, atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang? Status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja, kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena gak ada sehat-sehatnya gitu lah. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana begitu mau sehat? Pagi, siang, malam? Nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat gak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang saya, jujur. Nasi goreng itu sehat gak? Kenapa dimakan? Sudah tahu gak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Kalau bahasanya apa? Dablek itu kasar lah ya. Zolim. Beber keren sedikit, zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi saya ingin, mari kita niatkan hari ini. Untuk kita mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi. Jangan lagi dimasukin yang gak benar. Sekarang saya mau tanya. Bapak Ibu, mau berubah gak untuk hidup sehat mulai sekarang? Zolim. Saya tanya sekali lagi. Mau berubah gak hidup sehat? Zolim. Allah saksinya. Artinya kalau anda mulai sekarang gak makan sehat lagi, zolim. Allah saksinya. Faliyan zulil insana ila to'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan. Udah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Ya. Itu aja sebenarnya simple. Kalau udah sehat juga, jangan berlebihan dimakan. Nanti juga masalah. Minum madu satu hari, satu kilo, satu liter, ya kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya, dokter saya makan kunyit gitu kan. Ini kunyit saya baca pelitiannya, katanya bisa bikin rahim kering. Inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada gak? Gak ada. Orang tua kita, nenek moyang kita jamu dulu, ya jamu. Anteng-anteng aja mereka. Gigi masih oke. Uban tak banyak. Kita? Baru 30 tahun. Uban itu kan tanda oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya kan cuma tiga. Gitu. Ini baru kuliah, semester satu sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya, mari kita jadikan. Jadi, kalau kita meniatkan yang karena Allah sama sekalian, maka nanti anda minum madu, minum kunyit, makan apa, itu pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk trend atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah, agar aku bisa beribadah lebih baik kepada engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum atau makan sayur ini ya Allah, agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Kan pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya, untuk kita. Ya, seperti itu. Jadi lihat, kita kembali ke tadi. 365 dibagi 12, maka ketemu 30 hari. Ketemu 30 hari. Maka memang sejatinya, maka mulai sekarang, Ramadan tahun depan, tahun nilai kan. Jadikan sebagai momen kita untuk bersih-bersih badan. Gak usah lagi ribet dengan urusan makanan. Masjid-masjid nanti siapin air putih sama buah. Cukup. Sama kurma. Ya, kalau ada yang mau kasih kajil atau mungkin makanan, kasih tau sama dia. Jangan yang berlemak. Jangan yang bersantan. Jangan yang pakai minyak. Bisa gak? Bisa sebenarnya. Kalau kita mau ubah, bisa kok. Ya, kalau mau. No syrup. Ya, jadi kalau mau berbuka sehat, datang ke mesin ini. Misalkan gitu kan, bisa. Kita dapat pahala loh. Ya, makanya sering-sering sampaikan. Bagi anda yang bisnis kuliner. Ingat baik-baik pesan saya ini. Jangan sampai orang yang dulunya sehat, gara-gara makan produk yang kita buat jadi sakit. Namanya apa itu? Zolim. Orang dulunya gak kena diabetes, tiba-tiba makan kita punya produk tiap hari kena diabetes. Karena kingginya gula. Saya kemarin ada ketemu dengan salah satu artis lah. Dia cerita gini-gitu kan. Saya bilang, hati-hati loh bu. Saya bilang, mbak. Jangan sampai ini produk mbak ini jadi biangkerok diabetes negeri ini. Iya sih dok. Dia bilang, banyak banget gulanya. Dia bilang. Kue-kue gitu. Mendingan daripada seperti itu, mendingan kita ambil peluang yang lain. Kita menyiapkan makanan sehat dalam konteks untuk memenuhi hajat ke muslimin, maka setiap orang makan produk kita, kita dapat pahala. Pahala itikab coba, Masya Allah. Minum tangan kanan pak, jangan tangan kiri. Minum tangan kanan. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Lupa mungkin. Tidak apa-apa. Hilaf. Ya. 365 hari selesai. 30 hari. Kemudian masuk lagi. Ada Allah kasih syawal. Lihat. Ada protokolnya. Allah kasih 6 hari syawal. Puasa. Setelah syawal selesai, Allah kasih lagi puasa seneng kamis. Allah kasih lagi puasa ayamud dan puasa-puasa susun lain-lain. Lihat. Ada semacam rules-nya. Semacam SOP-nya. Dan lihat. Ada 13, 14, 15. Bagian hari ini puasa. Kalau ngasih hari ini masuk ayamud bit nih. 13, 14, 15. Terus nabi bilang apa? Berbekam pada tanggal 17, 19, 21. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada rule. Ada itunya semua. Urutannya. Gitu loh. Dan itu dijelaskan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita alaih salatu wassalam. Tinggal ikutin aja. Waktunya tidur, tidur. Jangan olahraga. Iya kan? Yang olahraga malam. Saya pesan sih. Lebih baik cari waktu. Matahari masih terbit kalau mau olahraga. Kalau masih maksa juga olahraga sama istri aja lah. Perjuangan itu. Itu olahraga juga. Sedekah kan. Ibnu Abbas ketika beliau habis berbuka puasa di bulan Ramadan. Solat ke masjid. Buka puasa. Dan pulang ke rumah langsung berjima sama istri. Karena sedekah. Gitu. Ya kalau ada istrinya. Kalau gak ada ya carilah dulu. Ya. Jadi. Bicara tentang kesehatan. Bicara tentang kesehatan. Maka ini bahasa saya aja. Bahasa saya tanda kutip. Maka Allah memberikan toolsnya. Berupa softwarenya. Berupa hardwarenya. Tanda kutip. Software yang pertama apa? Software yang pertama adalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan solat. Sabar itu bukan kita nerima. Saja gak ada ikhtiar. Tapi sabar itu kita nerima dan ada ikhtiar. Itu sabar. Ketika solat. Ya ketika kita sakit. Maka pertama kali kita kerjakan apa? Carilah Allah. Jangan cari rumah sakit. Kecuali emergensi. Kalau emergensi misalkan kejang-kejang. Mungkin perdaraan. Oke. Silahkanlah pergi ke emergensi. Tapi kalau tidak. Maka minta lah pertunjuk sama Allah. Terutama penyakit-penyakit yang sipannya digeneratif. Ya. Kita kan ciptaannya Allah. Kita ciptaan Allah. Allah menciptakan kita. Untuk beribadah. Maka Allah juga mempersiapkan sarana. Prasarananya. Ya. Sebagaimana mobil. Kata Allah mobil Toyota. Yang dibuat oleh pabrik di Jepang itu. Maka ada onderdeel. Ada sperpat. Ada suku cadangnya. Manusia juga sama. Allah memberikan isyarat kepada kita. Dalam surat al-muminah. Allah katakan apa? Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Maka obatnya manusia itu adalah apa-apa yang Allah ciptakan. Dan Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Dan mendapat mataharinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat disini. The mic itu gak? Jadi kalau kita lihat disini. Ya bayangkan. Ya ini saya katakan tadi yang dijajah 350 tahun itu. Ya. Kayu manis gitu kan. Salah satu ciptaannya Allah. Yang bisa menurunkan gula darah. Nih. Tunggu di mana? Panah. Ada lagi kunyit. Ya. Yang merupakan salah satu tumbuhan. Atau produksi panah Allah yang luar biasa. India. Merupakan salah satu negara yang paling rendah. Angka pikunnya. Karena ternyata konsumsi kunyit di India itu tinggi sekali. Ya. Tapi kalau ikhla umat Islam. Kalau mau tidak mau pikun di masa tuanya. Caranya gimana? Banyak-banyak baca Quran. Maka Allah akan jamin tuanya tidak akan pikun. Ya. Di mereka-mereka inilah Allah membenamkan. Atau Allah memberikan obatnya buat kita. Kalau teman-teman baca tentang kata riset tentang kunyit. Subhanallah luar biasa kunyitnya. Ya. Bahkan dia punya. Eee. Bahan anti penuaan. Atau anti aging. Ya. Jadi kunyit ini punya bahan anti tua. Anti penuaan. Dalam kunyit. Terus apa lagi? Ada ketumbar. Ketumbar kayak begini. Ini kan obat semua. Ya. Bagaimana cara mengaplikasikan yang gampang sekali. Gampangnya seperti apa? Jadikan ini sebagai teman kita tiap hari. Ya. Bagi anda yang suka minum teh. Misalkan. Anda bisa bikin teh ketumbar. Diganti. Gampang. Atau. Misalkan kunyit kayak begini. Anda. Apa namanya. Anda buang kulitnya. Kemudian diiris-iris tipis. Atau anda parut. Kemudian dimasukkan dalam air panas. Kasih madu sedikit. Kasih jeruk ngipis sedikit. Sudah jadi obat. Uwat. Tulang-tulangnya. Semudah itu sebenarnya. Ya. Dan tidak ribet dan murah. Jadi bagi mahasiswa dengan modal 10 ribu. Bagi ke pasar. Beli begini sudah cukup. Apalagi kita punya Indonesia punya ini. Tempe. Salah satu makanan terbaiknya yang ada di negeri ini tempe. Tempe itu bagusnya dimakan seperti apa? Yakin mentah. Digoreng pakai tepung. Saya jelasin ilmunya. Biar teman-teman paham. Jadi proses pengolahan pada makanan itu bisa jadi akan mengurangi nilai gizinya. Atau bisa jadi akan menghabiskan nilai gizinya. Nasi goreng tadi. Kan sudah saya jelaskan. Nasi goreng. Kan gula kan. Diapain? Digoreng. Gula gak kepakai jadi apa tadi? Lemak. Digoreng pakai apa? Minyak. Minyak itu sudah lemak gak? Lemak. Dimakan pakai apa? Bakwan. Bakwannya kan tepung kan. Gula gak? Gula. Dipakai gak di badan? Sebagian gak dipakai. Karena tubuh sudah kelebihan. Kalori. Ubah lagi jadi apa? Lemak. Terus dimakan pakai apa lagi tambahannya? Telur. Belum. Teruk rupuk belum. Dimakan pakai telur. Telurnya di apa? Goreng. Telur itu apa? Protein. Protein kalau dipanaskan. Hilang kan? Gizinya akan banyak berkurang. Bahkan habis. Terus makan tambahannya apa lagi? Kerupuk. Kerupuk itu apa? Tepung. Dia apa ya? Tepung kan gula kan? Ketemu minyak. Lemak. Ketemu lemak. Sudah selesai? Belum. Ada minumannya. Teh. Tehnya teh yang fresh gitu. Teh tubruk gitu. Atau teh saset? Saset. Sudah industri lagi kan? Fabrikasi. Diminum. Ada gulanya? Gula lagi kan? Jadi yang dimakan apa? Rasa. Gizinya hampir-hampir gak ada. Maka sama juga nasibnya kayak tempe. Ya tempe itu kan protein. Dalam tempe ada probiotiknya. Ya dalam tempe ada probiotik. Probiotik itu kuman baik. Kuman dipanaskan. Apa yang terjadi? Mate. Apalagi dikasih tepuk. Apalagi digoreng berulang. Terus yang dimakan apa? Rasa. Tiap hari kita makan. Rasa. Sehingga tubuhnya gak lagi punya bahan baku yang tepat. Kacau sistemnya. Gitu. Ya maka semakin alami makanan yang kita makan. Akan semakin sehat. Tempe kalau mau makan. Ya tempe itu sebenarnya udah matang. Serius. Anda yang pedagang tempe. Atau pembuat tempe. Coba tanya. Kedilainya kan direbus dulu kan? Bahasa kita mentah itu apa? Gak digoreng. Makanya saya sering bilang. Coba nih. Challenge yourself. Tantang diri anda selama seminggu ke depan. Siap? Saya suka nih kalau ada tantangan lu gini nih. Semoga. Bener-bener ya. Pertama dalam seminggu ke depan. Mulai hari ini. Bapak-bapak sekalian. Mulai hari ini. Tidak ada produk yang menggunakan minyak goreng yang masuk ke badan anda. Siap? Mulai tampak wajah-wajah sedih. Siap yang pertama ya. Yang kedua. Tidak ada produk yang menggunakan tepung yang masuk ke badan anda hari ini. Tidak ada produk yang menggunakan gula pasir yang masuk. Sudah tiga ya. Mau pulang atau mau terus? Kajian. Empat. Tidak ada nasi. Putih. Berat-berat dok. Berat-berat. Dan tenang aja. Anda tidak akan mati kalau gak makan nasi. Tenang aja. Boleh gak makan nasi? Boleh. Kita makan nasi gak apa-apa. Nanti ambil satu sendok makan. Cukup lah. Banyaknya orang kayak begini. Anda mulai merasa bertapi ketika mereka kerjakan. Itu banyak keluhan-keluhan badannya hilang. Beneran. Simple banget coba. Jadi tadi apa? Minyak, tepung, nasi, sama gula. Empat nih aja. Sama satu lagi nih. Tambah deh. Biar komplit ganjil. Semua produk olahan. Yang pabrikasi. Pakai kemasan. Coba di stop. Mulai kapan? Mulai nanti siang. Katanya mau sehat. Ketika Anda niatkan sehatnya untuk Allah. Maka nanti ketika Anda siang makan. Dengan niat kayak begitu dapat mahala loh. Kan gitu kan? Kan khawatir? Semoga di depan gak banyak yang jualan. Karena kemarin pas kajian di mana? Di Bandung gitu kan. Pedagangnya pada protes. Kalau sudah pakai mazhabnya Zidul Akbar. Mazhab Maka. Udah gak awal lagi gitu kan. Jadi siap mengubah diri kita? Masya Allah. Untuk siapa? Tuh Allah. Biar badan lebih sehat. Biar ibadah lebih baik. Itu aja yang ada tujuannya. Gak ada yang lain. Nah jadi yang pertama tadi software. Jadi software yang pertama tadi. Istana hidup di software. Jadi kalau ada sakit atau ada apapun. Kejar Allah. Tanya Allah. Ya Allah. Aku ada ciptaanmu. Engkau menciptakanku. Maka beri aku petunjuk. Ya Allah. Apa obat yang kau menciptakan di atas bumimu ini. Yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku dengan izinmu. Ada orang begitu gak jama sekarang berdoa? Sepertinya belum. Kita ubah. Maka Allah sudah janjikan. Kata Allah apa? Faizah maritu fahuwa yashfin. Kata Allah. Kalau aku sakit. Aku yang menyembuhkan. Kata Allah. Itu kan janji Allah. Maka ada seorang nabi pernah disebutkan dia sakit. Kemudian dia berdoa. Meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah memberikan wahyu kepada nabi itu sebut. Untuk makan ini ini segala macam. Dan dengan izin Allah. Akhirnya nabi tadi sembuh. Gak lama kemudian sang nabi tadi sakit kembali. Dan dia lupa doa. Langsung minum atau makan yang disebutkan dengan penyakit yang sama. Obat yang sama. Tapi Allah tidak sembuhkan dia. Cluenya disitu. Serahkan semua sama Allah. Kenapa? Kemarin walaupun sekalian. Saya ada. Kebunan saya punya grup-grup diskusi teman-teman dokter juga. Yang mereka sudah mulai care lah dengan hal seperti ini tuh. Kita sempat kaget kemarin. Kagetnya apa? Jadi dia seorang dokter. Dokter kandungan. Dan subhanallah. Dia cerita ada pasien yang pre-eklamsi. Pre-eklamsi itu yang darah tinggi lah waktu kehamilan. Biasanya kalau sudah berat banget itu biasanya akan dioperasi di seksio. Di sesar. Ya kemudian. Akhirnya dia mintalah petunjuk pada Allah. Ini apa? Kebab apa? Kalau bayi yang di pre-eklamsi itu di operasi. Maka biasanya bayi tadi akan disuntikan satu bahan namanya surfaktan. Untuk mematangkan parunya dulu. Sebelum dilahirkan. Atau sudah saya lupa lah. Pokoknya seperti itulah. Dan subhanallah ternyata dia ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya dengan menggunakan ciptaan Allah yang salah satunya di depan ini. Kuasa Allah. Akhirnya dapatlah ide. Ada petunjuk yang dia baca juga. Ternyata ketika. Ini. Serai ini. Ketemu dengan jeruk nipis. Itu ternyata bisa. Bukan jeruk nipis. Jeruk purut. Itu ternyata. Atau lime juga bisa. Itu ternyata bisa berperan sebagai bahan yang bisa mematangkan parunya. Subhanallah. Dan ketika bayi-bayi itu lahir. Itu ternyata. Dia punya kondisi yang jauh lebih baik. Daripada bayi-bayi dengan kondisi yang sama. Seperti itu. Maka jangan khawatir. Allah sudah ciptakan obatnya. Tenang aja. Kalau boleh saya sampaikan ke teman-teman. Itu banyak sekali. Testimoni masuk ke saya itu. Apalagi ya. Nanti coba. Kalau Anda ingin bikin stem cell tanda kutip ala-alanya kita. Anda bisa pakai ini. Serai. Jahe. Kunyit. Jeruk nipis. Sama madu. Coba nanti dibuat. Jadikan minuman rutin. Apa yang terjadi? Hipotesi saya sama teman diskusi saya itu. Kemungkinan besar kayak stem cell. Dia bisa memperbaiki cell. Apa tadi? Jahe. Serai. Atau ya mungkin bagi ibu-ibu. Mungkin ahwat-ahwat yang sudah baca postingan saya tentang ultimate kunyit. Ultimate kunyit sebenarnya isinya. Isinya kan serai. Serai. Kunyit sama jeruk nipis. Itu banyak banget yang subhanallah. Kuasa Allah sekali lagi. Hamil. Kenapa? Karena memang kebutuhannya kita ada di mereka-mereka ini. Allah menciptakan negara di jajera Arab. Ya dengan karakter mereka yang panas. Dan disitu susahkan tumbuhkan. Ya susah tumbuh apa? Ya susah tumbuh serai. Mereka susah tumbuh di Arab. Maka Allah menciptakan disana produk yang sudah mencakupi semua hal tadi. Namanya apa? Kurma. Kurma ini merupakan salah satu superfood. Maka jangan pernah di rumah kita tidak ada kurma. Karena kenapa? Kata Nabi SAW di rumah kita atau tidak akan kelaparan rumah atau tempat seseorang yang ada kurma di dalamnya. Berapa banyak kita makannya? Ikutannya zunah Nabi 7 butir sehari. Ya cukup. Kurma ini bisa dijadikan banyak manfaat. Bisa bagi pemanis. Bisa juga buat bikin sambal. Nanti kalau mau bikin sambal pakai kurma. Jangan pakai gula pasir lagi. Bahannya cabai, bawang putih, sama kurma, sama garam. Dimakan sama tempe. Tempenya? Mentah. Atau tempenya kita makan sama madu. Tempenya kita makan sama madu. Ini kalau bapak-bapak nyiapin begini nih. Minta pisu dikasih kater. Kemarin saya di Semarang. Di Semarang gitu. Ya tidak apa-apa deh. Ini habis motong apa tadi? Tisu kan tidak? Tempe kan probiotik. Tempe itu probiotik. Maka sebenarnya... Ketika probiotik ini kita makan. Dan ketemu sama prebiotik. Maka biotik yang ada pada tempe ini akan berkambang. Biotik itu bakteri. Salah satu prebiotik yang paling baik namanya apa? Kurma. Maka makalah tempe sama kurma. Cara makannya gimana? Buka mulutnya. Nih kayak begini nih. Pengen lapar atau mulutnya mengangah gitu semua. Coba kita kasih ke... Mana yang mahasiswa? Mahasiswa? Yakin mahasiswa aku gemuk? Kebanyakan gorengan jangan-jangan. Ini makan. Kunyah yang benar. Wih langsung-langsung semua dia. Enak porak. Enak kan? Wajahnya sumberingan pak. Makan kayak beginian. Bisa bikin happy. Anda tahu kenapa? Karena 80% imun sistem atau sistem imunitas kita itu dibikin pencernaan. Semakin banyak probiotiknya, semakin banyak enzimnya, semakin banyak mineralnya, semakin banyak vitaminnya, atau bahan-bahan alami yang masuk, maka kita akan lebih happy. Jadi kalau ada orang, anda ketemu dengan teman kita, lagi bawaannya, lagi kesel, baper, segala-galanya, gak jelas, ajak dia makan tempe. Sama kurma. Serius. Orang itu mungkin perutnya perlu probiotik. Atau ajak dia makan rujang. Ini beneran loh. Teorinya begitu. Karena 80%. Jadi serotonin, serotonin kita itu, yang ada di otak itu, 80% bahan-bahan ini dari perut. Makanya ada isinya, good food is good mood. Iya. Makanan itu mempengaruhi mood. Semakin alami dia, semakin fresh, semakin baik, itu semakin sehat buat badan kita. Atau, Anda makan tempe dengan gaya yang lain. Ini madu. Ini tempe. Diapain? Woy. Mana mahasiswa lagi? Tampang mahasiswa itu, tampang nelongso gitu. Apalagi akhir bulan gitu kan. Tapi ini tampangnya Masya Allah, ini luar biasa. Ini mas, sebentar mas. Saya cemplungin dulu. Nanti untuk makan. Mana tangannya? Enak. Mau lagi? Pikin sendiri kalau mau lagi. Saya enggak cuaca. Itu caranya. Jadi pagi-pagi sarapan ini aja, kalau enggak ada kurma. Ya. Salah satu caranya ya. Atau pagi-pagi Anda makan buah aja. Pagi-pagi makan buah ya. Atau sayuran. Jadi kalau sudah makan tempe kayak begitu, Anda ambil sayuran kayak begini nih. Potong-potong. Timun juga. Kemudian campur sedikit sama buah. Atau enggak ada buah juga enggak apa-apa. Nanti sayuran tadi, ada kasih jeruk nipis, kasih madu. Kasih sedikit lada. Lada hitam. Buat pedesnya sedikit. Buat membantu penyerapan. Terus makan tempe. Minumnya apa? Teh serai. Maka Indonesia sedang mempersiapkan generasi setel gitu. Insya Allah. Tiba-tiba lagi makan begitu, bunyi teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu. Bunyi apa itu? Lontong datang, lontong. Yang biasa kita beli. Bubur. Anda ucapkanlah perpisahan kepada mereka. Bang, saya sudah tidak makan ini lagi sih. Loh kenapa sih? Saya sudah makan tempe sekarang. Besoknya abangnya jualan tempe. Kan keren kan? Akhirnya simbiosis. Ya, mutualisme. Gitu hidup tuh. Jangan baperan terus. Jangan jeruk beri tahzir terus. Baru ngomong tempe. Tempe gak ada sunnahnya Nabi. Ya iyalah. Ya, amanah pun ada tempe. Nyakit gitu ya. Baik. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi itu caranya ya. Tadi yang pertama adalah Isna'inu biswabri wa sholah. Ya, jadi bagaimana cara kita software-nya, aplikasinya. Jadi kalau sakit ataupun minta petunjuk. Nanti Allah tiba-tiba kasih petunjuk. Dengan mudah. Dengan mudah. Ya. Serahkan semua sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Allah yang tahu urusan kita. Lebih baik kepada kita sendiri. Yang kedua apa? Sedekah. Salah satunya. Salah satu software, aplikasi yang kita bisa pakai untuk hidup sehat adalah sodakoh. Kalau sudah sodakoh, teman-teman sekalian, maka jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ingat baik-baik kata-katanya ini. Kalau urusannya sama Allah, jangan kasih yang minimal. Kasih yang terbaik. Maka Allah juga akan memberikan terbaik kepada kita. Contoh apa? Kalau Anda punya baju yang bagus, maka baju-bagus itu atau baju pertama yang kita beli, pakai itu untuk sholat. Kalau punya sejadah, yang bagus pakai untuk sholat. Punya kopi ya, segala macam. Jadi kalau urusannya sama Allah seperti itu. Atau juga misalkan di dompet Anda sekarang, misalkan ada uang 50 ribu yang lama, yang lecek, sama uang 50 ribu yang masih kinclong, masih bagus. Ketika kinclengan lewat, jangan masukin yang 50 ribu yang udah lecek. Masukin 50 ribu yang masih baru. Itu adab kita kepada Allah. Kalau sholat, jangan pakai kaos. Tidak sopan. Ya kan? Orang kita dipanggil sama, misalkan dipanggil sama gubernur atau siapalah gitu kan, pemimpin-pemimpin atau pejabat gitu, kita tidak mungkin pakai kaos. Ini ketemu sama Allah pakai kaos. Tidak sopan namanya. Adab. Maka Islam memberikan adab yang luar biasa. Disuruh bersiwak. Kalau seandainya kita ngikutin sunnah siwak saja, itu subhanallah luar biasa loh. Bayangkan. Nabi katakan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka setiap uduk bersiwak. Sholat wajib kita ada lima kali. Berarti lima kali siwak. Kemudian Nabi bilang apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mereka mau sholat, aku wajibkan mereka bersiwak. Sudah lima kali lagi. Habis uduk, mau sholat, siwakan lagi. Sudah sepuluh kali. Plus dengan sholat sunnah terawati, setotal-total bisa tiga puluh kali, umat Islam itu bisa bersiwak. Itu sebabnya umat Islam harusnya menjadi umat yang bebas karies. Itu baru satu sunnah. Lihat. Maka ada diajarkan Nabi S.A.W.T. Katakan ada beberapa sunnah-sunnah ke nabian. Ada bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis. Kemudian menggunakan wangian, itu sunnah-sunnah ke nabian. Jadi sebenarnya semua syariat itu kalau kita kerjakan, pasti sehat. Mau pintar, caranya gimana? Lama yang sujudnya. Aliran darah mengalir ke otak lebih banyak. Kan gitu caranya. Mau pintar, caranya gimana? Sering-sering baca Quran. Nanti pasti pintar. Allah kasih ilham, Allah kasih hikmah kepadanya. Ya, jadi sedekah. Ya, kalau sedekah pun sekalian, kalau kencelengan lewat, jangan lagi lah. Tolonglah, jangan 2 ribu terus. Udah 2 ribu pakai tutup-tutup lagi tangannya. Malekatnya bilang apa? Biaya operasional malekat itu mahal. Masukin 2 ribu, minta jodoh, harta, rezeki, harap, karir, segala macam. Tidak cukup. Bahil. Kalian yang banyak-banyak, habisin isi dompetnya. Jadi kalau mau tantang diri anda, salah satunya, kalau tips saya, tips saya salah satunya adalah, kuras isi dompetnya, habisin semua. Kasih buat Allah semua. Terus saya pulangnya gimana? Kan handphone ada, tinggal online gitu kan? Atau telpon sama call a friend, minta jemput. Bisa. Gitu. Kalau saya. Makanya saya pernah cerita nih, ada suatu kisah. Suatu hari itu saya pernah ber... mengadakan kajian di Edah Lampung gitu kan? Jadi sebelum kejadian itu, memang saya, ada ceritanya itu saya pengen beli jam. Jam itu untuk ukuran saya mahal. Gak ada duit. Tapi saya, saya bukan orang yang mentalnya kemarin sore gitu kan? Kalau saya pengen sesuatu, saya tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan barang ini untuk saya. Gitu. Kita tuh mau minta apa aja? Tinggal angkat tangan, doa, ngomong sama Allah. Sahabat kan begitu. Sendalnya pun putus, mereka ngomong sama Allah, ya Allah tolong, sambungkan lagi sendalku. Itulah kedekatan mereka dengan Allah. Seperti itu. Jadi nanti kalau saking dekatnya, minta apa pun pasti dikasih sama Allah. Misalkan minta istri yang begini, 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 begini gitu kan? Sebutin aja, kalau mau, gak apa-apa. Tapi pantas-pantas sendiri juga. Minta istri begitu rupa gitu kan? Kita gak mantesin. Nah singkat cerita akhirnya, jam itu bisa saya beli. Bisa saya beli. Kemudian, suatu hari dalam suatu kejadian, dalam suatu acara itu subhanallah, saya lagi nunggu panitia jemput saya, jemput saya untuk datang ke tempat acara itu. Lalu, kemudian, apa itu namanya? Dia lagi sholat, saya lagi sholat, sampai saya itu ada bapak supir taksi. Kenapa terjadi? Bapak itu lagi sholat duha, saya sudah selesai duhanya. Kemudian, saya baca Quran. Di situ Allah, ngasih sentilan ke saya. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai, kepada kebaikan yang sempurna, hingga kamu menginfatkan, apa yang paling kamu cintai. Itu kira-kira pesan enggak? Bosan. Terus saya bilang, dalam hati saya, dalam bahasa saya kepada Allah, Ya Allah, aku tidak cinta jamnya. Saya tidak cinta jamnya, saya cinta engkau. Maka saya buka jamnya itu, saya kasih ke bapak supir taksi tadi. Gitu. Itu cara, salah satu cara. Let it go. You have to let it go, this word. Anda harus melepaskan dunia ini. dari hati kita. Gitu. Kalau istri gimana? Terus rahasia. Tapi kalau zaman nanti, waktu hijrah kan, sangking baiknya, orang Madinah itu. Nih, istri saya dua, ambil buat kamu satu. Waktu kejadian, Abdul Nambah bin A'uf kan begitu kan? Sangking luar biasanya. Kalau Anda mau gitu, juga apa-apa sih. Kalau itu, imannya seperti mereka. dan itu, bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kali. Dan itu, kalau kita mau jadikan itu, sebagai salah satu cara kita, untuk hidup, atau punya kesehatan lebih baik, terutama kesehatan iman. Salah satu caranya. Sudah disatukan, dari sholat, dari sodako. Yang ketiga apa? Puasa. Puasa itu software-nya. Terus yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Jadi mulai sekarang, isi di handphone Anda itu, siapa yang disini, pengen kaya, baca Quran. Apa dengan baca Quran, kita jadi kaya? Bukan itu sebenarnya. Berkahnya nanti dapat. Siapa yang pengen jadi ini, di jenis kelamanya, baca Quran. Jadi diisi di handphone kita, itu isinya nanti, cuma kajian sama Quran. Hanya itu. Mulai sekarang. Supaya sehat kita. Lagi jogging, gak usah dengar musik lagi. Dengar Quran aja. Iya. Lagi masak, dengerin Quran. Kita banyak bisa hafal ayat-ayat al-Quran, gara-gara dengerin terus. Kan gitu. Siapa disini yang hafal yasin? Banyak. Kenapa bisa hafal? Karena yasinan. Iya kan? Zaman dulu, yang sianan sebetulnya. Quran dibaca terus-menerus. Jadikan sebagai sahabat kita. Dan al-Quran itu, dia memberikan vibrasi. Dia memberikan ketenangan bagi yang mendengarnya. Membacanya. Mentadaburinya. Dan al-Quran adalah obat paling baik untuk membersihkan hati. Artinya, kalau hatinya sudah baik, maka fisik pasti akan baik. Kalau hatinya sudah baik, kolbunya sudah sehat, imannya sudah sehat, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, pemaaf, murah hati, jujur, kasih saya, jauh dia lebih butuhkan daripada satu piring makanan yang sehat sekalipun. Maksudnya ya? Seperti itu. Anda lebih senang, Anda lebih lapar, tanda kutip, dengan rasa sabar tadi daripada antioksidan yang ada pada madu ini. Anda lebih haus dengan rasa syukur tadi daripada Anda minum jus semangka ini. Iman itu kalau sehat, kolbu itu kalau sehat, kayak begitu. Dia tidak mau banyak-banyak makan. Nanti kalau kita sudah membiasaan kayak begini, boleh saya katakan, ya berat badan turun itu cuma efek samping saja, karena kita sudah tidak mau banyak-banyak makan. Kenapa? Karena kolbu kita itu bisa lemah kalau banyak makan. Iman kita bisa belemah kalau banyak makan. Itu. Jadi kalau maaf sekarang ada teman-teman ikhwa atau ikhwa di sini yang maaf badannya berlebih, mungkin obesitas, gampang sekali. Jangan, kurangi makan. Selesai. Lihat apa yang dia makan. Kalau tidak asiat, jangan makan. Kalau teman-teman misalkan ngajakin kita makan tidak asiat, tolak. Tolak saja. Contoh begini. Jadi kita itu akan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Dan orang akan menilai kita dari itu. Contoh, suatu hari saya ada acara. Di acara tersebut ada teman yang bawa minuman. Minumannya, dua minuman itu minuman yang ada gulanya sama cendol-cendol gitu loh. Jelly-jelly itu loh. Kalau bahasa kerennya kan jelly, tapi bahasa kita kerennya cendol. Ada warna hijau, ada warna apa gitu kan. Dia bawa tiga minuman. Dua minuman yang cendol-cendol sama yang gula-gula yang ada manis tadi. Satu lagi air mineral. Orang yang pertama dia kasih minuman cendol jelly tadi. Orang yang kedua dia kasih minuman yang cendol jelly. Orang ketiga dia kasih air mineral. Orang ketiga siapa? Saya. Maksudnya paham? Maksudnya, dia sudah tahu bahwa kalau si Jeluh Akbar dikasih cendol, begini gak mau. Identitas gitu loh. Jadi kalau ada orang masih ngajak Anda emas atau sambil yanto, makan bakso yuk. Maka identitas kita masih belum sehat. Paham maksudnya ya? Budi, ayo makan mie ayam yuk. Kalau kita masih kayak begitu maka orang kan milah kita kan. Orang milah kita. Dan makanan tidak sehat akan membuat perilaku dan pikiran tidak sehat. Kita lihat, tidak tahu di Surabaya. Kalau habis lampu merah, lampunya merah, kemudian lampunya hijau. Apa yang dikerjakan orang? Kelakson kan? Kenapa dikelakson? Gak sabar, benar. Penyakit gak itu? Gak juga orang habis lampu merah, kemudian hijau, orang baca albakor di lampu merah itu gak ada. Tabarlah bentar. Kelakson dijadikan ajang untuk memuaskan emosi. Penyakit kan? Sabar, bentar. Jadi mulai sekarang, didik hati kita. Dan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan perasaan. Kalau memang kita berhak marah, tapi kita gak mau marah, itu lebih baik. Kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, bersyukurlah. Makanya saya pribadi senang banget kalau orang yang menggibah-gibah saya. Nanti di depan Allah, saya akan minta pala sholatnya, hajinya, sedekahnya, puasanya. Gak main-main loh Islam itu. Jadi hati-hati dengan ngomongin orang lain. Kalau gak perlu ngomongin dia, gak usah ngomong. Gibah itu ngomongin sesuatu yang benar. Dan orang yang diomongin itu, gak suka diomongin itu gibah namanya. Termasuk dosa besar. Fitnah yang diomongin itu gak benar. Itu lebih dosa besar lagi. Maka hati-hati dengan, jadi kalau gak ada urusan dengan orang lain, jangan dibahas. Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi SAW, yang ketika beliau meninggal, itu sahabat-sahabat melihat, menjelang meninggal. Sakitnya itu, para sahabat melihat, di dahinya beliau itu, di dahinya beliau itu, apa yang dilihat? Ada seperti cahaya. Kayak lampu gitu. Kemudian ditanyalah pada orang-orang. Orang-orang bertanya kepada Abu Dujana, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, sehingga sampai kayak begini, bagusnya akhir dari kehidupanmu. Dia bilang, dia dua disiapkan situ. Yang pertama, aku meminta kepada Allah, agar dicabur kebencianku terhadap kau muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Aku meminta kepada Allah, agar aku tidak ikut campur dalam urusan saudaraku yang lain. Tidak ada kepentingan denganku. Salah satu cara. Jadi kalau tidak ada urusan, tidak usah ditanyakan. Gilbabnya di mana? Warna yang bagus? Bajunya bagus? Tidak ada urusan. Apa yang orang tanya, kita jawab. Tidak ditanya, diam. Ini begitu pelajarannya bisa. Tadi berarti yang ketiga apa? Kur'an. Dan Kur'an itu memberikan vibrasi. Jadi kalau orang tanya, bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan mekanismenya, memang belum dijelaskan. Tapi ada penelitian yang saya pernah baca, teman saya melakukan seorang dokter juga, itu ternyata orang-orang yang darah tinggi, sama orang yang darah rendah. Jadi mereka dibacakan Al-Quran, atau membacakan Al-Quran, dan mereka juga berzikir. Ternyata yang darah rendah menjadi normal, yang darah tinggi menjadi normal. Dia menyeimbangkan. Jadi kalau kita ketika baca Al-Quran, belum mendapatkan sensasi perasaannya, baca lagi, terus-terus-terus. Ibaratnya dosis ini dinaikin. Satu halaman belum dapat, kok belum tergetar nih hati? Dua halaman belum, tiga halaman, sampai katakanlah setujus, baru dia merasakan luar biasa getaran hatinya, disitulah Al-Quran akan memberikan berkahnya, dan hikmahnya kepada kita. Jadi dekatlah dengan Al-Quran sebagai salah satu cara kita untuk hidup sehat. Kemudian, itu secara aplikasinya, software-nya. Secara hardware-nya, secara hardware-nya, kita lihat sekalian, secara umum tubuh kita, manusia ini, imunitas kita, atau daya tahan, atau mungkin kekebalan tubuh kita itu, pembuat utamanya adalah pencernaan. Di pencernaan. Maka, semakin kuat pencernaan seseorang, semakin sehat dirinya. Kata kunci pencernaan itu ada-ada banyak, tapi saya mencoba merangkum menjadi dua hal. Yaitu apa? Prebiotik sama probiotik. Probiotik atau dan prebiotik. Pro dan pre. Probiotik contohnya apa? Fermentasi. Makanan fermentasi itu, salah satu tempe, merupakan salah satu makanan yang paling disukai oleh usus kita. Dia suka banget. Tapi jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Kemarin saya pas kajian di mana gitu ya, di Bekasi gitu, sudah mulai ada bapak-bapak, tidak tahu dari mana, tapi dia bikin tempe yang dicampur sama kunyit, tempe campur sama spirulina, tempe campur sama daun bidara, macam-macam. Jadi dia diprepariasi banget. Sedangkan kita lihat, Korea merupakan salah satu negara yang punya makanan paling sehat di dunia, namanya kimchi kan. Kimchi itu kan fermentasi. Kalau saya mungkin membayangkan, kalau seandainya orang Indonesia, kita sekarang mulai kembali ke makanan-makanan negeri kita ini, atau orang tua kita, maka insya Allah negeri ini akan sehat. Banyak nanti penyakit bisa hilang. Banyak. Kenapa? Karena memang kata kuncinya ada pada makanan. Semakin sehat makanan kita, semakin sehat badan kita. Ya, seperti itu. Ini pertama, jadi probiotik-probiotik. Jadi kalau mau makan tempe, makanlah sama sayur. Atau kalau nggak makan tempe, sama kurma. Makan tempe sama kurma. Ada yang mau ini? Potong aja nih. Sayang. Tapi jangan tumpah. Terima kasih.